assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini pada video kali ini kita akan membahas iaitu tentang kedekatan dan hubungan antara Lesti Kejora dan Hari Jambi pada video kali ini kita akan memupas secara tuntas tentang kedekatan keduanya Apakah berita tentang mereka berdua hanya gimmick belakang atau benar adanya sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Oke langsung saja kita akan melihat tentang hubungan antara Lesti dan Hari Jambi Panggung Lidah Indosiar semakin heboh setelah kabar tentang kedekatan atau hubungan antara Lesti dengan salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia yang berasal dari Jambi yaitu Hari Putra para penggemar Lidah Lovers terkhusus buat para fansnya Lesti Kejora dan Hari Jambi semakin hari semakin penasaran tentang kedekatan mereka tersebut antara hubungan mereka ia atau hanya gimmick semata dan berita tersebut terjawab sudah beberapa saat yang lalu tentang benar atau tidaknya isu antara hubungan Lesti dan Hari beserta Liga Dangdut Indonesia 2020 Isu ini terungkap secara jelas setelah Hari Jambi selesai perform di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 pada saat itu Penampilan Hari yang sangat memukau membuat para Dewan Juli semua secara bersukaria memberikan standing ovation kepada Hari yang membawakan lagu pengalaman pertama saat itu juga Setelah Hari Jambi selesai membawakan lagu tersebut dan masuk pada sesi komentar Hos Gilang Dirga secara tak sengaja mengatakan kepada Hari bahwa ada seseorang yang sangat mengidolakan Hari Gilang menambahkan bahwa dia dari tadi memperhatikan penampilan kamu secara terus menerus dan dia adalah orang yang sangat spesial di panggung Liga Dangdut Indonesia saat ini kemudian para host langsung membongkarnya dengan cara video call secara live dengan pengidola hari tersebut tak disangka ternyata dia adalah Lesti sang juara di acara The Academy beberapa tahun yang lalu Maka terjadilah percakapan keduanya antara Hari dan Lesti beserta dengan Dewan Juri dan juga host saat itu Gilang pun menanyakan kepada Lesti apakah benar Lesti dari tadi memperhatikan penampilan hari sampai habis dengan penuh rasa malu-malu Lesti menjawab ia Lesti juga turut mendoakan agar Hari lolos dan bisa melanjutkan ke babak berikutnya setelah Lesti memberikan motivasi dan semangat kepada Hari secara spontan Lesti mengatakan bahwa Lesti sangat sayang kepada Hari Sontak hal itu membuat heboh panggung Lesti terutama para host yang terus menguli kedekatan mereka berdua kemudian dengan wajah yang begitu bahagia Hari juga membalasnya kepada Lesti bahwa ia juga sangat sayang kepada Lesti suasana pun semakin heboh setelah Hari melontarkan kalimat itu kepada Lesti yang juga salah satu Dewan Juri di Liga Dangdut Indosiar 2020 Setelah host mengulik kedekatan mereka berdua ternyata Hari sudah lama mengungkapkan rasa kepada Lesti dan mereka juga sering chat di WhatsApp atau DM di Instagram Hari juga memuji Lesti dengan kata bahwa Lesti adalah wanita yang sangat lembut dan cantik maka dari percakapan tersebut jelaslah bahwa Hari dan Lesti memang sudah ada hubungan dekat antara keduanya apalagi sekarang kita bisa melihat secara jelas di video YouTube juga di Instagram kebersamaan dan kemesraan Lesti dan Hari dalam yang diunggah oleh keduanya atau para fans yang menyukai mereka berdua itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya berikan informasinya kepada kalian semua tentang mengenai isu kedekatan dan hubungan antara Lesti Kejora dan Hari Jambi beserta Liga Dangdut Indonesia 2020 jika ada kesalahan saya minta maaf jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini agar kedepan channel ini lebih baik lagi dan terus mengupdate informasi-informasi terkini mengenai Liga Dangdut Indonesia dan Jambulan penyanyi Dangdut Indonesia selama ini oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati